Pemberlakuan sistem ganjil genap di kota Bandung tidak menurutkan keinginan warga untuk menikmati libur akhir pekan di kota Kempang. Sejumlah jalan protokol di Bandung ramai dipadati kendaraan dan warga. Memasuki akhir pekan, kawasan jalan Asia Afrika kembali dibuka oleh pemerintah kota Bandung. Kawasan tersebut menjadi primadona warga Bandung dan pengunjung dari luar kota untuk mengisi libur akhir pekan. Meski kota Bandung memperlakukan sistem ganjil genap di akhir pekan, kawasan pusat kota Bandung ini tetap saja ramai dipadati pengunjung. Banyak wisatawan berkerumun di sepanjang trotoar kawasan Asia Afrika hanya untuk bersuap foto. Selain jalan Asia Afrika, kawasan jalan Braga juga dipenuhi warga. Akses jalan menuju kawasan tersebut juga mengalami kepadatan. Menurut salah satu warga, dirinya tak menyangka kawasan tersebut begitu ramai oleh wisatawan. Selain itu, banyak juga wisatawan yang abai dengan protokol kesehatan saat berkunjung ke kawasan Asia Afrika. Senang ya, karena jadi kan kalau yang selamanya kan kita takut banget untuk keluar rumah gitu. Jadi kalau ada penurunan kayak gini lebih enak aja sih, cuman memang tetap harus waspada dengan kondisi yang ada sih. Tanda-tanda ini sendiri bisa ngajak ke sini atau kayak gimana? Iya sih, maksudnya aja ke sini. Kita belum pernah ke sini, jadi pengen mampir aja. Tapi nggak tahu kalau seramai ini. Kota Bandung sendiri masih berstatus zona oranye atau rawan sedang penyebaran COVID-19. Pasarikat dihimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat bepergian keluar rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, ANYUS melaporkan.